Bahagia Pendekar Binal Jilid 35. Kalau orang lain mungkin sudah mati, kata Lito Ajui. Akan tetapi si Yohai Ji, bukan hal mustahil kalau dia akan punya akal, selamanya kau takkan tahu betapa kepandainya yang sesungguhnya. Dia khawatir Han Wan Sem Kong melabraknya lagi, maka cepat-cepat dia menambahkan. Kepandain Kui Tong Cu itu sungguh tidak kecil, entah kira bagaimana dia dapat mengetahui gerak-gerak kita dan dapat menyeret si ti gila ke sini pada saat yang tepat. Baru habis ucapannya sekonyong-konyong seorang menanggapi dengan tertawa, jika kau dapat menerkanya, maka namaku bukan lagi Kui Tong Cu. Di tengah gelak tawanya, sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu Kui Tong Cu, si anak setan, sudah berada di depan mereka. Keruan Lito Ajui terkejut, cepat dia berkata pula dengan tertawa, wah, tiampu benar-benar datang tanpa bayangan dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Sungguh Cai Hakagum tak terperikan. He he, pantatku terasa enak, kau memang pintar menjilat, kata Kui Tong Cu. Maka akan ku ceritakan padamu urusan ini dari awal hingga akhir. Waktu itu orang Kang Oung sama menyangkat Tijian menemukan sebuah peta pusaka harta karun, padahal dia sama sekali tidak berminat terhadap harta karun segala, minatnya yang terbesar hanya tertuju pada Bu Beng Tu, pulau tak bernama. Bu Beng Tu Lito Ajui menegas, tempat apakah itu? Mengapa selama ini belum pernah ku dengar? Jika kau pernah dengar, maka pulau itu takkan disebut lagi sebagai Bu Beng Tu, tapi akan disebut Ye U Beng Tu, pulau bernama, ujar Kui Tong Cu dengan tertawa. Jika pulau tak bernama, lalu dari mana pula Tijian mendapat tahu? Tanya Lito Ajui. Hal ini terjadi karena disiarkan oleh seorang yang iseng, dia telah mencatat arah dan letak pulau itu, bahkan disiarkan bahwa barang siapa dapat menemukan Bu Beng Tu, maka dapatlah belajar silat dengan penghuni pulau itu. Sepulangnya di Tionggoan tentu tiada tandingan lagi, setelah tertawa, Kui Tong Cu menyambung pula, dasar watak Tijian memang suka berkelahi, demi mendengar berita itu tentu saja ia sangat tertarik. Maka ia sengaja menyuruh anak perempuannya membawa sebuah peta dan memancing orang banyak ke jurusan lain, ia sendiri diam-diam mendatangi pulau tak bernama itu. Gemerlap sinarmat Celito Ajui, ia coba memancing pula, siapa saja penghuni pulau itu? Sudah tentu kebanyakan penghuninya adalah kaum kakek-kakek yang sudah bosan pada kehidupan ramai, tutur Kui Tong Cu. Setiba di pulau itu, mereka merasa nama sendiri sudah tidak diperlukan lagi dan dibuang semuanya, maka pulau itu lantas disebut Bu Beng Tu. Jika demikian, tentunya Chiampuo juga Bu Beng Nghyong, kesatria tak bernama, dari pulau itu tanya Lito Ajui dengan mengiring tawa. Bu Beng Nghyong apa? Lebih tepat dikatakan para tua bangka saja, ujar Kui Tong Cu. Apalagi, saya umpama ingin kulupakan namaku sendiri, bila mana melihat diriku, segera juga orang akan mengenalku. Tidak seperti tua bangka yang lain itu, mereka memakai nama apa saja dan orang lain pun tetap tidak tahu. Padahal Lito Ajui juga sudah menduga nama-nama Lam Kui Sian Sing, Nica Pek, dan lain-lain itu cuma nama samaran belaka, kini hal ini terbukti benar. Tapi ia pun tidak mau membongkarnya, ia cuma menghela nafas gegetun dan berkata pula, Wah, nasib Tijian sungguh mujur. Sudah 3-4 tahun dia berdiam di pulau sana dan memang tidak sedikit ilmu silat yang telah dipelajarinya, tutur Kui Tong Cu. Jika yang pergi ke sana adalah dirimu, mungkinkah sudah kami lemparkan ke laut untuk umpan ikan hiu? Lito Ajui menyengir, katanya, meski Chai Hei bukan orang baik-baik, tapi Tijian juga tidak lebih baik daripada ku, mengapa para Chiampu justru menyukai dia? Kui Tong Cu menarik muka, tanyanya, coba jawab, jika berkelahi, dapatkah kau nekat seperti dia? Ini, ini memang betul kacek sedikit, jawab Lito Ajui dengan tergagap. Nah, justru kami menyukai sifatnya yang nekat dan berani itu, makanya kami anggap dia pantas dididik, kata Kui Tong Cu. Terpaksa Lito Ajui tidak berani bicara lagi, tapi di dalam hati ia mengumpat, kalian sama-sama orang gila, tentu saja sekali pandang lantas cocok. Sejak tadi yang menjadi pikiran Hon Nwan Sem Kong hanyalah keselamatan Xiao Hai Ji, Demi mendengar cerita Kui Tong Cu itu, tiba-tiba timbul rasa ingin tahunya, segera ia pun bertanya, jika para Chiampu sudah hidup tirakat di dunia luar sana, mengapa sekarang kembali lagi ke dunia ramais ini? Hal ini disebabkan oleh si gila Tijian itu, tutur Kui Tong Cu. Sudah tiga tahun dia belajar silat dengan kami, pada suatu hari mendadak dia tidak mau belajar lagi. Kami tanya dia apa sebabnya? Dia berani menjawab bahwa ilmu silat kami ini total jenderal juga tak dapat menandingi Yan Lam Tian dan I Ho A Kiong Cu. Andaikan semua ilmu silat kami telah dipahami seluruhnya juga tiada gunanya, maka ia lebih suka menghemat tenaga saja. Terbelalak mece Lito A Jui, katanya, jika demikian, jadi kedatangan para Chiampu ini adalah untuk mengukur tenaga dengan Yan Lam Tian dan I Ho A Kiong Cu. Kui Tong Cu menghela nafas, katanya, ini namanya tua orangnya tidak tua batinnya, karena terlalu iseng lantas ingin bergerak. Sungguh Girang Lito A Jui tidak kepalang, tapi dia tidak memperlihatkan perasaannya itu, ia malah sengaja menghela nafas gegetun dan berkata, Tapi menurut pendapatku, akan lebih baik jika para Chiampu lekas pulang saja. Seketika Kui Tong Cu mendelik, tanyanya, sebab apa? Sebabnya, ku tahu ilmu silat Yan Lam Tian memang luar biasa dan tiada bandingannya dari dulu hingga sekarang, mungkin para Chiampu juga bukan. Belum habis ucapannya Lito A Jui, seketika Kui Tong Cu berjingkrak gusar, katanya, Aku justru tidak percaya dia mempunyai tiga kepala atau enam tangan, kecuali kalau sudah berhadapan dan bertanding. Lito A Jui tahu akalnya sudah mencapai sasarannya, cepat ia ganti haluan dan berkata pula, Entah kera bagaimana Chiampu mendapat tahu urusan pernikahan di Siman? Setelah muring-muring barulah Kui Tong Cu menjawab, setiba kami di daratan sini, kami melanjutkan perjalanan menyusuri pantai. Betapa tua bangka kawanku itu justru tergilah-gilah pada seorang nona kecil di kota Bujing, Katanya dia seniwati sejati, kepandainya memetik harpa tiada bandingannya di dunia ini, Mereka kecantol di sana dan tidak mau berangkat lagi. Tentu saja aku sangat mendongkol, tapi apa dayaku? Terpaksa aku berkeluyuran sendirian kian kemari, sampai di sini belum bertemu dengan orang lain, Tapi dapat menyelamatkan si harimau sipek itu. Wah, mujur juga dia, kata Lito A Jui. Waktu ku temukan dia, keadaannya sudah kempas-kempis dan hampir mampus, tutur Kui Tong Cu. Ku antar dia ke kelenteng Hosyo di kaki bukit sana, belum lagi lukanya sembuh kalian lantas datang. Eh, kiranya Chiampo juga berada di kelenteng sana, mengapa Caiha tidak melihat Chiampo tanya Lito A Jui sambil menyengir. Hektometer, tadi aku pun berada di belakangmu dan dapatkah kau lihat diriku jengek Kui Tong Cu. Lito A Jui menghela nafas, katanya kemudian, rupanya diang-diam Chiampo telah mendengar rencana kami, Engkau lantas beritahukan Tijian dan menyuruh mereka lekas kemari sehingga mereka mau tak mau harus meninggalkan pemetik harpa yang memikat mereka itu. Eh HM, tampaknya kau tidak terlalu bodoh, akhirnya kau paham duduknya perkara, ucap Kui Tong Cu dengan tertawa. Pada saat itulah mendadak terdengar Tijian berteriak di depan sana, kau bilang Syao Hai Ji berada di bawah bukit ini? Memangnya dia juga serupasan Gokong, itu siluman kera yang ditindih dengan gunung oleh Seng Buda. Kiranya rombongan mereka sudah sampai di kusan atau bukit kura-kura Tanpa menghiraukan urusan lain, segera Hanuan Semkong memburu ke depan Dilihatnya Tijian sedang menjamret leher baju Tukiyo Kiyo dan meraung besar Kau yang memasukkan dia ke sana, maka kau harus mengeluarkannya pula Mana aku memiliki kesaktian setinggi itu jawab Tukiyo Kiyo sambil meringis Habis siapa kalau bukan kau tanya Tijian? Sialan, untuk apa tanya lagi tetek bengek begitu teriak Hanuan Semkong tak sabar Ketahuilah, sudah 7-8 hari Sio Hai Ji kelaparan di dalam sana Sudah 7-8 hari teriak Tijian Padahal bocah si Hoa hanya kelaparan 2-3 hari dan sudah kurus kering seperti ini Jika Sio Hai Ji sudah kelaparan 7-8 hari, apakah jiwanya tak amblas? Oke Tukiyo Hanuan Semkong sangat memerhatikan keselamatan Sio Hai Ji Ia khawatir banyak bicara hanya membuang-buang waktu belaka dan lupa menggali gunung Maka cepat ia berseru kepada si Singa Gilat Tijian Ayolah kita lekas bekerja, mumpung kumpul orang sebanyak ini Mungkin kita masih keburu menyelamatkannya Betul, disini sudah tersedia alatnya Ada pacul, ada sekop, barang siapa ingin menolong Sio Hai Ji Ayolah lekas bekerja demikian Lito Ajuwi berteriak-teriak Memang ia sendiri yang menyembunyikan alat-alat penggali itu Maka dengan cepat dikeluarkannya pula Hektometer, baru sekarang kau mencari muka Mungkin sudah terlambat Jengek Tukiyo Kiyo sambil melotot Tili Tol Ajuwi Dalam pada itu beramai-ramai orang sama berebut mengambil alat-alat penggali itu Dan mulailah mendongkel dan mencangkul Bahkan para nyonya muda yang biasanya cuci pakaian saja tidak pernah Sekarang juga ikut kerja bakti Karena kehabisan cangkul, sekop, dan linggis Mereka lantas menggunakan pedang dan senjata masing-masing untuk menggali Seketika terdengarlah suara gemerantang menggema angkasa Tukiyo Kiyo menghela nafas Ucapnya, tadinya ku kira semua orang sama menginginkan Sio Hai Ji lekas mati Tak tersangka semua orang justru mengharapkan dia tetap hidup Wahai Sio Hai Ji, jika demikian, biar mati pun cukup berharga bagimu Memang benar, Pek Hai Sim pun gegetun Jika aku terkurung di perut gunung ini, mungkin anjing hutan pun takkan menolong diriku Hektometer, tak tersangka kau pun tahu diri Jenget Lito Ajui Kau memang tidak lebih berharga daripada anjing hutan Huh, apa yang kau girangkan jawab Pek Hai Sim Seumpama orang-orang ini bekerja keras tanpa berhenti Sedikitnya juga memerlukan waktu setengah hari baru dapat mencapai perut gunung Tadkala mana Sio Hai Ji mungkin sudah menjadi gereh, ikan kering asin Sementara itu Hoa Bu Koa dan Pek Sim Lan sama mencucurkan air mata Meski bersemangat juga menyaksikan usaha orang banyak yang berhasrat menolong Sio Hai Ji Tapi mereka pun tahu harapan sangat tipis Mendadak Pak Hujin mendekati Tisim Lan Tangannya membawa sebuah bungkusan yang berlepotan minyak Katanya dengan menunduk Dalam bungkusan ini ada sepotong ayam goreng dan beberapa potong wajik Sengaja ku bungkus tadi di luar tahu mereka Perut kenyang baru ada tenaga untuk menolong Sio Hai Ji Tisim Lan sangat terharu Dengan suara tersendat-sendat ia berkata Engkau juga, juga ingin menolongnya? Pak Hujin mengucek mata Katanya dengan tersenyum Meski aku tidak tahu jelas sesungguhnya dia orang macam apa Tapi kupikir bila dia dapat, dapat hidup di dunia ini Tentu semua orang akan sangat bergembira Bila tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri Mungkin tiada seorang pun di dunia perselatan ini mau percaya apa yang terjadi sekarang Bahwa ada beberapa kongcuk keluarga terkemuka di dunia Kangau mau bekerja bakti bercampur baur dan bersama-sama menyingsing lengan baju dengan capto Aokejin yang terkenal jahat Malahan para nona keluarga buyung yang selamanya tidak pernah cuci piring Tangan yang selalu halus terpelihara sekarang juga mau mengorek-ngorek tanah Dan semua ini hanya demi menolong seorang anak muda 20-an tahun Bahkan anak muda ini berasal dari Aokejin kok Siapakah yang mau percaya peristiwa ini? Mendadak terdengar suara tambur bergema Kawanan kakek dari Bu Beng Tu telah membunyikan alat musik mereka untuk mendorong semangat kerja orang banyak Seketika batu pasir berhamburan, setiap orang bekerja tanpa kenal lelah Dan mereka telah benar-benar menciptakan keajaiban Tidak sampai setengah hari sudah belasan rintangan dinding di jebol Mereka berhasil menyerbu ke dalam perut gunung Segera Hoa Bu Koat dan Honwan Semkong mendahului menerjang ke dalam Meski penuh semangat Tapi diam-diam mereka pun khawatir Khawatir menemukan mayat si Yohaiji Mestinya Hoa Bu Koat ingin berteriak memanggil Tapi jantungnya berdebar keras sehingga suara pun sukar keluar Dilihatnya di atas kursi batu yang terbelah menjadi dua itu tertaruh sebotol arak Di lantai berserakan potongan gombal Bu Koat mengenali robekkan kain itu berasal dari baju yang dipakai Si Yohaiji dan Ihoa Kiong Chu Seketika pucat muka Hoa Bu Koat, tangan terasa gemetar Sehingga untuk memungut potongan kain itu pun tidak sanggup Ap, apakah kain baju mereka? Tanya Honwan Semkong Ehem, Bu Koat mengangguk dengan cemas Hati Honwan Semkong juga gelisah Orang semacam Si Yohaiji Kalau tidak mengalami kejadian luar biasa Mana bisa kain bajunya terobek begini? Diam-diam dia membayangkan sesuatu yang sukar untuk dijelaskan Hakikatnya mereka tidak berani mencari lagi Mereka tidak mempunyai keberanian lagi untuk menghadapi kenyataan yang kejam itu Lantas apa yang telah terjadi sesungguhnya atas diri Si Yohaiji, Ihoa Kiong Chu dan Sung Ying? Mengapa baju mereka robek-robek, dirobek siapa? Apakah harak isi botol ini? Tiba-tiba Bu Yung San bertanya Ya, jawab Honwan Semkong setelah mengendus isi botol Seketika terbeliak matcha Bu Yung San Ucapnya dengan girang Jika botol berisi harak, maka besarlah harapannya Ap, apa sebabnya? Tanya Honwan Semkong Arak juga dapat menahan lapar Dengan minum arak ini, mereka dapat bertahan beberapa hari lebih lama Tutur Bu Yung San serentak Honwan Semkong berjingkrak girang Teriaknya, Si Yohaiji, Si Yohaiji, di mana kau? Kawan-kawanmu datang semua untuk menolong engkau Tanpa pikir panjang ia terus menerjang ke dalam Namun gua yang luas itu tiada terlihat bayangan seorang pun Hanya kumandang suaranya yang mendengung memekak telinga Dimanakah Si Yohaiji? Apakah karena kelaparan sehingga bersuara saja tidak sanggup lagi? Jalan masuk lorong di bawah tanah itu tidak tertutup Mereka dapat menemukan jenazah Bui Bugih dan menemukan kakus darurat yang aneh dan berbau ciptaan Si Yohaiji itu Namun tidak seorang pun ditemukan meski mereka sudah menggeledah seluruh pelosok gua di bawah tanah itu Lalu kemanakah Si Yohaiji dan lain-lain? Memangnya mereka dapat menghilang Jika sudah mati, kemanakah tulang belulang mereka? Masa lenyap begitu saja? Semua orang saling pandang dengan bingung dan berdiri terkesima Selang agak lama barulah Hanwan Senkong buka suara dengan tertawa Keparat, ku yakin di dunia ini tiada suatu tempat yang dapat mengurung Si Yohaiji Bahwa kita berkhawatir baginya di sini Tapi tahu-tahu dia malah sudah pergi dari sini Dia sudah pergi tanya Little Ajui Hanwan Senkong menjadi gusar dan beratnya Kawanak kura-kura ini memang berharap Si Yohaiji mati terkurung di sini bukan? Little Ajui menghela nafas Katanya, aku pun berharap dia dapat lolos dari sini Akan tetapi barusan sudah ku periksa setiap tempat ini dengan teliti Pada hakikatnya tiada jalan keluar sama sekali Aku pun tahu di sini tiada jalan keluarnya Tapi Si Yohaiji pasti mempunyai akal untuk keluar Kata Hanwan Senkong Akal apa yang dia punya? Seumpama dia dapat keluar dengan menghancurkan dinding Sedikitnya pasti akan meninggalkan bekas-bekas Kecuali dia bisa menirukan kau Cetian, si kerasakti Yang mahir berubah bentuk lalu berubah menjadi seekor lalat dan terbang keluar Padahal Hanwan Senkong juga tahu apa yang dikatakan Little Ajui Memang tidak salah Kalau sekeliling ini hanya dinding batu yang licin tanpa sesuatu bekas apapun Jelas Si Yohaiji tidak pernah membobol dinding dan dengan sendirinya pula tidak bisa keluar Akan tetapi, kalau mereka tidak keluar, tentunya mereka masih berada di dalam gua ini Lantas kemana perginya mereka? Hanwan Senkong lantas mengomel, keparat, kawanak kura-kura ini bilang mereka keluar Lantas di mana mereka kini? Sehelai rambut saja tidak kita temukan Little Ajui hanya termenung tanpa menjawab Mendadak Pak Hai Sim berseru Aha, ku tahu sekarang, tentu karena Hoa Kutsan, obat pencair tulang Istilah Hoa Kutsan membuat Hanwan Senkong dan Hoa Bu Koat merasa ngeri Lebih-lebih pisimlan, hampir gila dia karena cemasnya Little Ajui melototip Pak Hai Sim, katanya Apakah maksudmu mereka telah dibunuh oleh Gui Bu Geh? Lalu Gui Bu Geh menghancurkan mayat mereka dengan Hoa Kutsan Aku tidak pernah bicara demikian Kau sendiri yang berkata begitu ucap Pak Hai Sim dengan menyengir Mendadak Ti Simlan berkeluh perlahan, lalu jatuh pingsan Dalam keadaan demikian memang tiada jawaban lain kecuali satu Yakni, kalau Siow Hai Ji dan lain-lain tidak keluar dan juga tidak ditemukan di sini Maka sudah barang tentu karena mayat mereka telah dihancurkan Inilah yang dapat diterima dengan akal sehat Sampai-sampai Tijian juga menggeleng-geleng sambil menghela nafas menyesal Gumamnya, sebenarnya aku sangat ingin tahu bagaimana macamnya anak muda itu Sebab apa anak perempuanku sampai terpikat olehnya Siapa tahu bocah ini tidak mempunyai rezeki untuk bertemu dengan calon mertuanya Sekarang sekerat tulang saja tidak tertinggal di sini Lalu ia tepuk Punda Ti Simlan Yang siuman, katanya Jangan khawatir anakku Jika bocah itu tiada rezeki memperistrikan dirimu Biarlah sedikit hari lagi ku carikan gantinya bagimu Mendingan jika dia tidak berkata begitu Mendengar ucapannya ini Remuk redamlah hati Ti Simlan Menangis saja tak sempat dan kembali dia jatuh pingsan pula Apakah mereka terkurung di sini oleh Gui Bugeh? Tiba-tiba Kui Tongcu bertanya Ya, mungkin begitu Kata Lito Ajui Jika demikian, mengapa Gui Bugeh sendiri bisa mati di sini Ujar Kui Tongcu Bisa jadi lantaran Gui Bugeh tidak puas Kalau tidak menyaksikan sendiri kematian mereka Kata Chu Kiao Kiao Betul, alasan ini masuk di akal Kata Kui Tongcu Tapi kalau Gui Bugeh dapat membunuh mereka Serta menghancurkan mayat mereka Maka Gui Bugeh sendiri mestinya tidak perlu mati Memangnya arwah korbannya itu telah menuntut balas Dan membunuh pula Gui Bugeh Kematian Gui Bugeh adalah karena minum racun sendiri Masa Chiampu tidak dapat melihatnya Kata Kiao Kiao Jika dia sudah membunuh habis orang lain Mengapa ia sendiri minum racun Kata Kui Tongcu Ya, ini memang Kiao Kiao melengat dan tak dapat menanggapi Jelas Kui Bugeh merasa yakin orang lain Tidak berani membunuhnya Makanya ia sendiri berani tinggal di sini Untuk menyaksikan tontonan menarik Betul, tukas Lito Ajui Jika Siow Hai Chi dan Iho Aki Ongcu ingin keluar Maka mereka tidak dapat membunuh Gui Bugeh Sebab dia satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk ruangan di bawah ini Tapi apakah dia tidak khawatir Bila orang menyaksikan dan memaksa dia mengaku segala rahasia tempat ini Dia sendiri mengira tempat sembunyinya sangat rahasia dan pasti tak dapat ditemukan orang lain Kata Kui Tongcu Tak diduganya bahwa Siow Hai Chi dan lain-lain jauh lebih lihai daripada perkiraannya dan tetap berhasil menemukan dia Lantaran tidak tahan siksaan waktu disuruh mengaku Akhirnya dia membunuh diri dengan minum racun Ia tahu bila mana dia sudah mati Maka orang lain pasti juga akan mati terkurung di sini dan ini pun sama dengan sakit hatinya telah terbalas Rekan Kui Tongcu ternyata selisih tak jauh daripada apa yang terjadi sesungguhnya Matelumlah, Han Wan Sam Kong, Hoa Bukat, Lito Ajui, dan lain-lain Sedikit banyak mereka berkhawatir bagi keselamatan Siow Hai Chi sehingga benak mereka tak dapat bekerja dengan tenang Sebaliknya Kui Tongcu tidak kenal Siow Hai Chi Sebagai penonton di luar garis dengan sendirinya dia dapat melihat lebih jelas persoalannya daripada orang yang ikut bermain Han Wan Sam Kong menjadi girang mendengar urayan Kui Tongcu tadi Katanya, jika demikian, tentunya Gui Bukat mati terlebih dulu daripada Siow Hai Chi Kui Tongcu tertawa pula, katanya Betapapun tinggi kepandayan Gui Bukat, masakah ia mampu membunuh Siow Hai Chi dan Ihoa Kiong Chu sekaligus? Betul, seru Han Wan Sam Kong dengan tertawa Jangankan cuma seorang Gui Bukat, sepuluh orang Gui Bukat juga tidak mampu Kalau ilmu silatnya tidak cukup untuk membunuh Siow Hai Chi dan Ihoa Kiong Chu Apakah Gui Bukat tak dapat membunuh mereka dengan racun tiba-tiba Pak Hai Chi menila? Seketika dingin pula kaki dan tangan Han Wan Sam Kong, ia tidak dapat tertawa lagi Pak Hai Chi melantas menyambung, kata peribahasa minum racun untuk menghilangkan dahaga Seorang kalau sudah tak tahan lagi karena khasnya, sekalipun tahu di dalam arak ada racunnya tetap juga akan diminumnya Betul tidak? Tidak betul jawab Su Kio Kio tiba-tiba Kau tahu apa? Kau tahu kentut jengek Pak Hai Sim Kio Kio tidak menggubrisnya, dengan perlahan ia berkata, dalam arak sama sekali tidak beracun, setiap botolnya sudah ku periksa dan ku cium tadi Han Wan Sam Kong bergelak tertawa, katanya, hahaha, kita sudah berkenalan puluhan tahun lamanya, baru sekarang ku dengar kau bicara sebagai manusia dan juga berbuat sesuatu kebaikan secara manusia Pak Hai Sim berkedip-kedip, ucapnya pula, jika demikian jadi Sio Hai Ji mereka tidak mungkin mati di sini Ya, pasti tidak, seru Han Wan Sam Kong, Kui Tong Chu, dan Lito Ajui berbareng Dengan perlahan Pak Hai Sim berkata, kalau sudah terang mereka tidak dapat keluar, kini mereka pun tidak terlihat mati di sini, lalu ingin ku tanya pada kalian, kemanakah Sio Hai Ji? Pertanyaan ini membuat semua orang melengat, memang urusan ini benar-benar sukar untuk dibayangkan, siapapun tidak dapat merabah dan menerkanya Sesungguhnya memang demikian, siapakah gerangannya di dunia ini yang tahu di manakah beradanya Sio Hai Ji sekarang? Siapa pula yang tahu saat ini dia sudah mati atau masih hidup? Dalam hati setiap orang penuh diliputi tanda tanya, semuanya ingin bertanya dengan jelas, tapi siapapun tidak tahu kepada siapa mereka harus bertanya? Terpaksa mereka cuma berdiri melenggong saja Ji Cugeh, Nicapek, Nenek Sio, dan lain-lain tergolong jago tua yang berpengalaman, mereka pun tidak mudah terpengaruh oleh persoalan duniawi Kini mau tak mau mereka pun ikut memeras otak memikirkan persoalan ini Matelumlah, urusan ini sesungguhnya memang teramat aneh, teramat ajaib, mau tak mau mereka menjadi tertarik dan ingin tahu Yang paling cemas jelas si ala Hoke Tukui Honwan Semkong Ti Simlan paling sedih, sedangkan Pek Hai Sim terus-menerus mengejek, ha haji juga tidak sanggup berkata lagi Cuma toh set saja tetap dingin dan kaku wajahnya, entah apa pula yang lagi dipikirnya Sekonyong-konyong terdengar Hoa Bu Koat berseru, hi, bukankah bagian bawah sepatu kalian sama basah, betul tidak? Karena sedang dirundung pikiran berat, tentu saja tiada seorang pun yang memerhatikan sepatu masing-masing Apakah soal sepatu mereka basah atau kering kan tiada sedikit pun sangkut prautnya dengan urusan mereka Namun suara Hoa Bu Koat itu jelas penuh rasa gembira dan bersemangat Seakan-akan anak muda itu mendadak menemukan sesuatu hal yang sangat penting Karena itulah, tanpa disuruh mereka sama angkat kaki untuk memeriksa telapak sepatu masing-masing Dan sedikitnya ada separuh dari sepatu mereka memang benar basah Malahan kasut rumput yang dipakai Honwan Semkong hampir basah seluruhnya Keparat, memangnya ada apa kalau soal sepatu basah segala omeloket tukowi Segera pekhai simbrook olok, he he, dalam keadaan begini ternyata ada orang yang merasa urusan sepatu jauh lebih penting daripada mati hidup kawan sendiri Sungguh hebat dan luar biasa Tapi Hoa Bu Koat tak menggubris ocehannya Ia tetap bersemangat dan berkata pula Padahal di tempat ini tiada terdapat air, mengapa sepatu kita bisa basah? Jika Gui Bu Geh ingin membuat mereka mati kelaparan dan kehasan, kenapa di sini bisa ada air? Setelah mendengar ucapan ini barulah semua orang merasakan hal ini memang benar sesuatu yang aneh dan menarik Segera Honwan Semkong bersuara, tapi urusan ini ada sangkut paut apa dengan menghilangnya si Ho Hai Ji Sudah tentu erat sangkut pautnya, kata Bu Koat Jika tidak meleset dugaanku, kini dapat ku ketahui di mana beradanya si Ho Hai Ji He, letas katakan, di mana dia sekarang seru Honwan Semkong gerang Belum sempat Bu Koat menjawab, terus saja ia lari ke lorong di bawah tanah sana Di dalam gua yang lembab ini bau kakus darurat itu benar-benar sangat menusuk hidung Lebih-lebih bau busuk jenazah Gui Bu Geh hampir-hampir membuat mereka muntah Bila dalam keadaan biasa, tentu para kakak beradik buyung tak mau turun ke lorong sana Tapi sekarang Ho Abu Koat telah mendahului masuk ke sana Segera beramai-ramai mereka pun ikut masuk ke situ Bagi mereka, asalkan mendapat tahu jejak si Ho Hai Ji sekarang Asalkan bisa mengetahui duduk persoalannya Sekalipun di lorong bawah tanah ini adalah sebuah jamban juga tak dipedulikan lagi Dan semuanya pasti juga akan ikut turun ke sana Segera Pek Hai Sim menjengek, hektometer, kukira kalian pun jangan keburu bergirang Bisa jadi yang membuat basah telapak sepatu adalah harak Bukan harak, sudah ku periksa, kata Kiyo Kiyo Sudah ku endus tadi Aneh, ucap Pek Hai Sim sambil berkerut kening Mengapa ada sementara orang suka main endus-endus seperti hidung anjing Kiyo Kiyo tidak marah, ia malah tertawa dan berkata Jika aku berhidung anjing, maka kau bermulut anjing Di lorong bawah tanah itu ternyata ada air Bahkan makin ke bawah makin dalam air yang menggenang di situ Sehingga hampir mencapai pergelangan kaki Jelas pada suatu tempat tertentu ada aliran air yang terus menerus Meski tidak keras aliran air itu tapi juga cukup deras Buset, sungguh aneh Di dalam gua ada air mengalir, memangnya di perut gunung ini ada sungainya Demikian kata Hanwan Semkong Siapapun tak paham dari manakah air ini mengalir masuk Terlihat Hoa Bu Kuat lagi berjongkok dan memeriksa keadaan air dengan teliti Perlahan-lahan ia memasuki kamar rahasia Gui Bu Giah tadi Di dalam kamar itu berbau busuk sekali Tadi karena di situ tidak ditemukan orang hidup, maka semua orang cepat keluar lagi Tapi sekarang setelah mereka merasa kunci daripada rahasianya bisa jadi terdapat di kamar ini Mereka tidak pikirkan bau busuk pula, berbondong-bondong mereka lantas ikut masuk lagi ke situ Terdengar Bu Kuat lagi berseru, betul juga, disinilah tempatnya Dia berdiri di depan kakus yang dibangun Siow Hai Ji dari peti mati batu itu dengan air muka berseri girang Namun di situ tetap tidak tampak seorang hidup lainnya Kau bilang Siow Hai Ji berada di sini Pak Hai Sim lantas menegas Tapi dimanakah dia? Memangnya dia telah mampus tenggelam oleh air kencingnya sendiri? Belum habis ucapannya, mendadak toh set meraung besar Persetan, omong melulu di tengah bentakannya itu Kontan Pak Hai Sim terpukul mencelat hingga melintas kepala orang banyak dan terbanting jauh di lorong sana Mungkin kesakitan, segera terdengar Pak Hai Sim merintih Pak Hujin berlagak tidak terjadi apa-apa Tapi sejenak kemudian ia pun tidak tahan Diam-diam ia mundur ke sana Terdengar ia mengomel, sudah kusuruh tutup mulut Tapi kau selalu nyap-nyap melulu dan mencari penyakit sendiri Peduli kentutmu jawab Pak Hai Sim sambil merintih Memangnya memedulikan siapa jika bukan memedulikan dirimu ujar Pak Hujin Zaman ini mencari suami bukanlah pekerjaan yang mudah Memangnya kau ingin membuat aku menjadi janda lagi? Terima kasih telah menonton!